Halo Mas Bro, jumpa lagi Mas Bro kali ini kedatangan motor Vario Vario 150 ini Mas Bro ini motornya gak bisa nyala motornya ini gak bisa nyala gak tau kenapa kata yang punya motornya tiba-tiba mati kita cek dulu untuk tekanan full pump masih normal di angka 40 cuma motornya gak bisa nyala gak bisa nyala Mas Bro tadi sempat nyala cuman bentar doang tapi ini ada yang aneh Mas Bro dari selang ini keluar asap P tuh kayak ada yang bocor kompresinya kelihatan gak ya dari head ini keluar asap Mas Bro ini kalau dari head ini keluar asap itu kemungkinan dari packing packing silinder cop itu ada yang ngobos atau sobek kalau gak gitu ring pistonnya ada yang ganjet agak gitu aus soalnya ini harusnya gak keluar asap kalau keluar asap berarti kompresinya itu bocor lalu keluar lewat sini Mas Bro untuk lebih jelasin kita bongkar bareng-bareng kita lihat nanti kalau ada yang rusak kita lakukan penggantian part Mas Bro kita bongkar dulu Sampai jumpa 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 lem lem kurang rata mas bro proses pengeleman kurang rata jadi kompresinya bocor ini terlihat bekas pembakaran mas bro jadi ini harus melingkar kayak gini terus yang dinding sini ini putih-putih ini kena lem soalnya ini putih-putih harusnya putih semua putih merata tapi ini hitam mas bro jadi kompresi tempat ruang bakaran ini itu bocor jadi kompresinya keluar ke sini sampai merempet ke sini ini harusnya putih sama kayak ini samping-samping ini putih nah cara ini harus putih karena ini kena packing kena lem tapi ini warna hitam pembakarannya bocor kompresi ini bocor jadi dia nggak fokus ke sini dia akhirnya nyebar ke sini lalu keluar dari sini keluar masuk ke sana kesini ke ruangan sini lalu akhirnya keluar lewat lubang ini asapnya keluar dari sini oke itu efek dari kebocoran kompresi kebocoran ruang bakar karena perpakai ini harusnya lima kurang tuh harusnya kayak gini rapat yang warna hitam cuma area sini dalam manis ini ini yang warna hitam tapi ini merempet kesini mas bro sampai keluar kesini nah ini kita bersihin dulu lalu kita lem ulang karena penyakitnya cuma dari sini yang di piston ini nggak papa mas bro pistonnya masih bagus kelihatannya pistonnya masih aman nggak ada kendala nggak ada nggak ada apa ya kayak kas begasi yang fatal nggak ada masih sehat masih utuh jadi ini kita kita bersihin dulu kalau nggak gitu ya nanti ini kita bongkar kita cek ulang pakingnya kita ganti lagi yang baru oke kita bersihin dulu oke kita bongkar sekalian soal pakingnya ini bocor oleh ini mas bro kita bongkar sekalian kita bersihin juga biar nggak ada yang remes-remes sekalian kita cek apakah ada yang rusak lagi mas bro kita nggak tahu sekalian kalau bongkar jangan setengah-setengah biar kita tahu permasalahan nih booringnya aman booringnya aman mas bro nggak ada letak atau gimana cuman ada bekas-bekas nganu nggak apa-apa lalu kita lihat pistonnya pistonnya kayaknya nggak apa-apa mas bro soalnya bagian atas masih aman yang nggak tahu ring sekernya kayak gimana kita lepas juga kita lihat nggak fokus oke eh kenapa ini uh pecah mas bro pistonnya pecah eh dia netian retak mas bro pistonnya retak yuk p ost piy gawini dari atas kayaknya aman mas bro nggak ada kendala jadi posisi atasnya aman cuman piston ini retak saya tak cuci ini oke mana tapi tak mas bro piston ini uh ngeri guys ngeri mas bro piston ini positif ganti ini mas bro ini kita ganti kita ganti dipakai ukuran yang sama biar enggak pakai colter lagi karena boring nggak papa oke karena boring ini masih layak pakai masih bisa dipakai dan juga untuk menghemat biaya mas bro ini kita penggantian pistonnya aja pistonnya kita belikan ukuran yang sama biar tinggal langsung pakai oke oke ini kita bersihin semua nih ini kita belikan dulu kita carikan yang sama ukurannya mas bro saksikan terus kita lanjut Terima kasih. 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 Terima kasih.